Hai teman-teman, apa kabar? Lama banget aku gak bikin video Karena beberapa minggu ini tuh banyak banget yang hajatan di kampung aku Jadi aku sama keluarga belum sempet ke gunung dan baru sempet hari ini Ini juga kita gak lama di kebonnya Karena di kampung juga ada saudara mau hajatan lagi Oh iya, hari ini tuh aku mau ambil labu siam buat aku rebus Nanti aku mau cocol sambal deh Labu siam ini tuh buahnya tuh gak gede-gede Cuman rasanya tuh manis banget guys Jadi kalau buat rebusan tuh enak banget Ini aku dibantu bapak aku buat nyari buahnya Disini aku gak ambil banyak labunya Karena buat rebusan hari ini doang Karena ngerebus labu itu paling enak Abis ngambil langsung direbus guys Jadi rasa manisnya tuh kerasa banget Oh iya, di daerah kalian sayuran ini apa namanya guys Setelah dirasa cukup labunya disini aku putusin buat pulang ke gubuk Biar langsung dieksekusi Disini tuh lagi kerimis guys Tapi karena lagi pengen banget merebus Jadi aku putusin buat ambil aja Sebelum direbus disini aku mau cuci dulu Buat yang nanyain aku mandi dimana Aku tuh mandi disini guys Jadi itu emang udah dibuatin khusus Kalau buat mandi Sini aku mulai potongin labunya Nanti aku cuci lagi ya guys Karena banyak getahnya gitu Tadi aku udah ngerebus air Aku kasih garam sedikit Karena airnya mulai mendidih Kita masukin deh labunya Sambil nunggu labunya mateng disini Aku mau liatin adek sama ponakan aku lagi bermain Kita skip aja Disini labunya udah mateng Bapak sama suami aku makan duluan Itu aku di belakang lagi mbadahi kerupuk Karena bapak sama suami aku udah makan Disini giliran kita yang makan Selesai makan disini aku mau cuci piring Padahal posisinya tuh lagi gerimis Tapi kalau nunggu nanti-nanti Udah pasti bakal hujan deres Yang ada nanti mau makan lagi Gak ada piring guys Jadinya gerimis pun aku hajar ya Kalau buat cuci piringnya Aku di tempat biasa ya guys Deket sawah gitu Air yang mengalir kayak kali kecil gitu Aku paling suka banget Kalau disuruh mainan di air sini tuh Karena emang airnya tuh bening banget guys Terusnya dingin jadi betah gitu Udah nyampe di kali Malah aku lupa bawa sabu Untung ada ponakan aku Jadi aku suruh aja deh Keponakan aku sendiri tuh Tinggalnya emang disini ya guys Padahal dia juga punya rumah di kampung Cuma karena udah terlanjur sekolah SD disini Jadi selesain nyampe SD dulu deh Nanti baru SMPnya di kampung Oh iya disini tuh tututnya banyak banget Ikan-ikannya aja tuh nyampe keliatan Kalau lewat Besok-besok kita bikin videonya ya Ini kekonakan aku nyengir Sambil mainan air Giginya udah ompong depannya guys Cuci piringnya udah selesai Disini kita mau pulang Siang aja udah gerimis Kayaknya malem bakal hujan deh Pas nyampe rumah Ternyata ibu aku ngajakin aku main Ketempat ponakan aku Tapi kita nunggu agak redaan sedikit ya Karena udah lama Aku gak main ketempat ponakan aku Jadi hari ini tuh Aku mau main ketempat dia guys Jarak rumah aku Sama rumah keponakan aku itu Gak terlalu jauh Jadi kita jalan kaki Dan itu rumahnya udah keliatan dari sini Oh iya ini tuh posisinya Lagi gerimis guys Tapi kita lanjut aja Karena emang pengen main gitu Dan ini udah sampe Dan aku selalu salah fokus sama bunga gemoy ini Oh iya disini aku mau ngeliatin kalian Aku nemu buah Lucu banget Ini tuh kalo di tempatku Nama buahnya buah berenu guys Gak tau kalo di tempat kalian namanya apa Oh iya buah berenu ini tuh gak bisa dimakan ya guys Biasanya tuh buat makanan ular gitu Oh iya kakak sepupu aku juga Tanem perbibitan loh disini ada bibit kopi Terus juga ada bibit cabenya Wah aku salah fokus sama tahuk bekayunya Mudah-mudah banget Gendut-gendut guys Terus itu juga ada genjer guys Ini juga ada pohon cincau yang merambat di pohon alpukat Cincau ini kalo di tempat kalian namanya apa guys Ya ampun uletnya gede banget Nah kalo buat mandi Kakak sepupu aku mandinya disini Sama ya guys Pake selang gitu Ambilnya tuh langsung dari mata air Udah selesai keliling-keliling disini aku mau naik ke atas Karena mulai hujan deras Dan ada si Moza buat mainan Ini tuh mandalan kalo dari brande Wow indah banget gak sih Masya Allah Ditambah posisi lagi hujan gini Jadi lebih keliatan seger gitu Duduk di brande sambil ngopi Mantap nih yan Dan ini kalo dari dalem Kita ngeliat ke jendela Pemandangannya langsung terpapar sawah gitu guys Tapi sawahnya tuh belum ditanem sama yang punya Jujur sih kalo soal pemandangan Aku suka banget kalo dari rumah kakak aku gini Ketimbang di rumah aku Dan untuk rumah kakak aku juga Aku suka banget sama modelnya Terus kayunya tuh meling gitu Karena dia pake kayu jaman dulu Papannya tuh warnanya hitam Kayak di pernis gitu Oh iya disini kita juga lagi ngobrol-ngobrol Sambil bercandaan Dan ini aku ke bawah Liat burung daru Karena udah sore Disini kita putusin buat pulang Waktu jalan pulang Disini aku juga salah fokus Sama buah-buahan Mau tau buah apa? Ya ini dia Buah seletup Ini tuh yang udah matang Mari kita buka Buah seletup ini di tempat kalian Namanya apa? Untuk rasanya aku lebih suka buah seletup rambatnya sih Yang kulitnya berbulu Ketimbang buah seletup kayu gini Tapi lumayan juga lah rasanya Lagi jalan aku ketemu daun ini Tapi aku lupa Nama daun ini tuh apa Biasanya suka buat sayur bening gitu Dan disekip nyampe rumah Disini aku mau nyapu dulu Karena di depan rumah daunnya banyak banget pada jatuhan Kesini ponakan aku tadi ngikut lagi juga guys Kata dia mau nginep di rumah aku Ini mereka seneng banget Nyampein bapak aku Abis pulang dari beli gas Biasanya beli jajan gitu Selesainya aku disini Aku mau angkut air ke atas dulu Oh ya aku mau liatin ke kalian Aku punya pohon buah naga Ini tuh buah naga warna kuning Ada juga perkemanian Terus sama kacang tahun Oh ya buat kalian terima kasih Yang udah support aku nyampe sekarang Jangan lupa like, komen, dan share ya